Wali juga ada pernah call buntet ada di bawah, ini juga terdeteksi energinya, terdapat di sini ada energi Nah, singkat cerita ada sosok energi yang berbentuk aneh, bukan hodam, kemudian sosok ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat sore, selamat malam Untuk teman-teman yang sekarang nonton video saya, ini unik ya karena di video kali ini saya membawa salah satu koleksi keris Pamornya adalah pamor bungkus ya, yang ada di sorsoran di bawah begitu Nah, keris ini sendiri kenapa saya bawa, karena ada kisah unik sesuai dengan judul ya Ada yang namanya Ki Bajul, calon penghuni keris, ya keris yang saya maksud adalah keris macam ini Loh, kok calon misalkan ada yang tanya, nah ini akan saya jawab lengkap Jadi sebelum itu silahkan anda hubungi di nomor yang tetra jika butuh aguman spiritual yang sesuai dengan hajat yang diinginkan Begitu, gitu ya, oke, jadi terkadang saya suka mengkoleksi batu mustika teman-teman semuanya Batu mustika itu saya suka mengkoleksi, ya entah itu batu mustika untuk ageman saya sendiri Ataupun tidak cocok dengan diri saya, ya tetap saya koleksi begitu Nah, ternyata ini fakta menarik teman-teman semuanya, ya fakta menariknya adalah Kita tahu di dunia ini ya ada makhluk hidup, ya manusia, hewan, tumbuhan, ada jin Jin itu terbagi menjadi banyak ya, jin yang golongan yang jahat kita sebut dengan setan, iblis Jin yang tengahan, ya namanya jin aja begitu Jin itu juga ada agama atau kepercayaannya, ada yang muslim dan lain sebagainya Ada jin yang mengikuti kita, ya kita sebut dengan entah itu sosok kodam ataupun penunggu begitu Nah, saya menyebutkan tadi adalah sosok kibajul Kibajul ini sosok energi Bukan suatu makhluk, tetapi suatu energi yang memiliki karakter Ya, memiliki karakter yang unik begitu Jadi, energi kibajul ini secara gini aja, singkatnya Saya memang ketika penarikan, tentu saya merasakan energi dimanapun begitu Entah itu penarikan ke arah gunung, area sungai, area pohon keramat dan lain sebagainya Energi apapun saya deteksi Tak terlebih ya, kecuali juga ada pernah kol buntet ada di bawah Ini juga terdeteksi energinya, terdapat di sini ada energi Nah, singkat cerita ada sosok energi yang berbentuk aneh, bukan hodam Bukan hodam, kemudian sosok ini Sesuai dengan filosofi yang saya sampaikan, kibajul Bajul artinya adalah buaya, begitu Jadi, saya rasakan energi ada di area antara sungai dan juga daratan Berarti ada di tepian, begitu Energi semacam ini unik Baru pertama kali saya menjumpainya Kemudian ketika energi ini ibaratnya dipadatkan ya bisa tidak ajak komunikasi Tapi ingat, ini bukan sosok hodam, bukan sosok jin yang saya sampaikan di tempat tadi Nah, bagaimana saya agar bisa lebih tahu Maka sosok energi semacam ini harusnya ada tempatnya Ada tempatnya Nah, kalau kalian, apa namanya Lihat di luaran sana, banyak orang pinter yang mampu memindahkan hodam ke dalam batu mustika atau media apapun Nah, ini juga saya terapkan juga Makanya saya bawa ageman keris ini Nah, keris ini ada energinya, tapi tidak ada sosok hodam di dalamnya Sehingga ada sosok kibajul ini saya masukkan ke dalam sini Nah, ini juga termasuk eksperimen dari saya Karena salah satu murid saya juga ingin tahu Dia bertanya-tanya, bagaimana kibajul ini kalau ini dimasukkan ke sini, ke sini, begitu Oke, sepertinya ini menarik Makanya saya masukkan ke dalam suatu media keris semacam ini Sosok kibajul ini sudah saya proses ke dalam keris ini Jadi, sekarang saya tunjukkan ke depan ini Harapannya adalah ketika Anda sudah peka, Anda bisa meneteksi sendiri Apa sih manfaatnya, apa sih energinya yang ada di dalam keris yang saya bawa ini Oke Silahkan di cek dulu Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, langsung tulis di kolom komentar Kita bahas bareng-bareng Karena setiap manusia itu punya kepekaan yang berbeda-beda Punya yang namanya naluri yang berbeda-beda Guru sejati yang berbeda-beda Makanya saya ingin tahu pendapat-pendapat kalian begitu Oke, saya rasa cukup Ini adalah penjelasan unik mengenai suatu sosok energi yang kita wujudkan ke dalam suatu media keris Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!